hai hai kakek tak oku iya balik lagi disini bersama gue Nero ya kali ini kita gue akan memberitahu tentang info bagaimana kalian mau re-roll di game tech op simponi ini itu dengan cara kalian menghapus tapi kalian tuh masuknya sebagai desakun dulu ya jangan langsung kalian ke email ataupun dari denanya ya di sini bisa ada login ada tiga macam ada ya Google Play ada via case akun sama ada dari denanya ini akan gue contohin ya jadi tampilan awalnya tuh sebelum login tuh seperti ini nah kita login with order akun nah ini yang gue bilang ada Google ada gis ada akun ini akun kalian bikin akun dari denanya kalau kalian mau re-roll ya kalian tuh mainnya dari gis akun aja ke gus karena gusnya itu gue udah ada ya jadi bakal gue ituin aja contohnya ya kan kalau gue login lagi kita masih pakai akun guys kita masih pakai akun guys kan ya masih loading ya nah ini dia ini gue ngelanjutin akun gue dari live streaming tadi ya yang kagak dapet apa-apa emang ampasin akun jadi kalian tinggal pergi ke kanan atas ya kalian ke user apa nih namanya nih ya inilah user center ya ada di pengatur ini nih menu terus kalian kesini ya nih klik and you are logout ya kalian tinggal logout aja setelah kalian logout ini kalian akan langsung ke lobby ya ke title screen ya nah langsung kesini kalian login with order akun pilih nah disini ya kalian ke gus akun lagi ya nah habis disini kalian jangan tap to begin tapi kalian ke yang kanan menu kanan ini yang ada 5 biji ini kalian ke yang paling bawah ya nah nah deleting the character data jadi disini kalian akan nge-delete data dari guest akun kalian ya udah kalian tinggal agree aja and confirm nah tuh id gue blablabla level 3 rainbow and cuman 0 training plan nya 0 ya karena gue baru main aja kalian tinggal confirm deleting complete udah nah ini kalian akan login ulang masuk lagi ke gamenya ini kalau kalian dari ini ya dari HP ya dari HP caranya gini tapi kalau kalian punya PC atau laptop kalian bisa gunain fitur dari emulator yaitu fitur cloning nah jadi kalian gak usah delete-delete akun kalian tinggal cloning 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 aja sampai kalian dapet apa yang kalian mau di game tekope simponi ini misalkan walkur sama si swan ya ya swan namanya ya ya itu si swan itu oke kalian tinggal tunggu aja sampai ketampilan loginnya muncul sampai ketampilan loginnya muncul sampai ketampilan loginnya muncul nah disini kalian tinggal disini kalian tinggal yus tetep tuh begin dan kalian akan ngulang dari awal nah itu dia dari meta ataupun cara kalian re-roll di menggunakan via HP ya nah gua akan ngasih tau kalian bagaimana caranya re-roll dari emulator kita ke emulator dulu kalian pakai apa ya emulator apa ya menu emulator kalian nah disini kan gua pakai ld player nih nah kalian tinggal ke menu emulatornya aja guys nah ini dia kayak gua nih ya ini adalah menu ld player gue ga bisa digedein ya yaudah lah segini aja lah ya nih nah disini gua pakai ke ld player 2.4 ya ini yang baru gua hapus data tadi ini sebelumnya nah kalau kalian mau nge-re-roll kalian pilih disini ya di ld player 2 gua ini ini kita keluarin dulu ya ya nah off kan nah di ld player 2 gua ini ini gua simpen buat data-data game jadi gua download new game game-game baru gua tuh disini ya di ld player strip 2 ini gitu kan jadi disini emulator ataupun apa sebutannya CPU nya ya apa sih sebutannya disini emulatornya lah ya versinya operasinya operation nya nah ini tuh gua semuanya ga login via gase akun jadinya gua bisa apa namanya nge-re-roll jadi kalian sediain satu iniannya satu mesinnya lah ya ld player 2 ini tinggal kalian pilih gitu kan kalian ganti jangan buat re-roll gitu kan buat atau buat re-roll re-roll gitu nah kalau kalian udah download game tech op destiny ini kalian ga usah mainin gitu kalian langsung nge-clone aja coy ya kalian tinggal pilih ini ya ini yang di kanan tambahkan contoh contoh clone nomor clone 1 objek cloning ld player strip 2 ini jangan sampai salah nih ini emulator yang objek kalian yang mau kalian clone gitu yang mana gitu kan udah ya kita pilih yang ini yaudah kita tinggal nge-clone nih kalian mau nge-clone berapa biji nah tergantung nih kalian langsung mau 5 biji bisa langsung 100 bisa anjir kalau kalian cepet ya langsung 100 biji akun jadi kita nge-clone 1 aja lagi nyalin ya sabar oke oke karena udah kelar ya ini gue kan tadi namanya ld player 2.5 ya nih dan ini kita tinggal jalanin aja emulatornya nah ini dia ld player 2.5 ya nah udah nge-clone nih kalian udah bisa nge-re-roll gacha di take op destiny kalian tinggal jalanin aja seperti biasa nanti kalian akan ke menu guest akun lagi ya inget guest akun ya jangan ke dari google ataupun dari akun dina dina ya jangan kalian harus ke guest akun kalau kalian mau re-roll nanti tinggal kalau misalkan kalian dari hp pakai cara yang sebelumnya tadi kalian tinggal itu aja ya cara yang pertama nah ini dia gamenya dan cara kalian tahu bahwa kalian itu udah bisa udah berhasil melakukan re-roll itu di loading screennya buat loading awal-awal nanti akan gue tunjukin abis ini kelar loadingnya mohon maaf laptop gue kentang ya nah ini dia udah di gamenya kita tek OP simponi nah udah disini ya seperti biasa kalian harus ke kalian tinggal pergi ke guest akun aja ini kalau kalian menggunakan emulator cara re-rollnya itu lebih enak aja kloning 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 asalkan kalian udah install dulu gamenya ya install update di dalam gamenya jadi itu perlu kerja dua kali tinggal ngeklon klon klon aja jadi ngeklon main ngeklon main ngeklon main ngeklon main ngeklon main enak nah ini ini tandanya kalian udah berhasil melakukan atau reset akun ya bisa re-roll lagi ya klik set to begin nah eh dengan begini kalian sudah bisa melakukan re-roll akun sebanyak-banyaknya yang kalian mau sesuai dengan kali seperlunya kalian ya kalian mau mendapatkan karakter apa gitu nah ini dia scene yang gini itu berarti kalian udah dari awal lagi reset oke oke segitu tuh untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian ya kalau tidak bermanfaat ya semoga aja bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe nya jangan lupa ngeklon klikasi pada negara-negara dengan notifikasi video-video yang baru gue lainnya dan disini bersama gue Nero and see the next video bye 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 Terima kasih.